Oke guys, nanti kita menyaksikan interview dari Onyx Fanatic Onyx ya guys ya Setelah menang 2-0 tanpa balas atas Alter Ego eSport Setelah sebelumnya kemarin kalah melawan RRQ Kairi pun bermain lagi guys Coba kita lihat interviewnya, let's go Fanatic Onyx Mendapatkan kemenangannya lagi Dan ini adalah kemenangan ketujuh atas Alter Ego Set panjang kali ya Ini berarti udah berkali-kali Kalian bertemu dengan Alter Ego Namun Alter Ego masih belum bisa Mendapatkan kemenangan atas kalian Apa yang kalian punya Sehingga Alter Ego Bener-bener gak bisa berkutik di hadapan Fanatic Onyx Ya Pak Ubi, Keyboy, Sans Sans mungkin Sans Gilang-gilang Mungkin hari ini kita main cukup bagus aja Dibanding Alter Ego Kita mungkin main bagus aja di hari Jadi makanya menang Tapi Sans, gak cuma hari ini Namet sebelumnya pun Kalian selalu menang di hadapan Alter Ego Rezeki mungkin ya Rezeki aja Ya itu aja mungkin rezekinya Oke Tapi kan ini komposisi baru nih Sans Menghadapi Alter Ego dengan komposisi baru Bagaimana Sans? Oh player dia? Ya Gak tau sih gak terdaruh peduli juga Kita main Apa yang kita mainin di skrim aja Gak peduli Tidak peduli lawannya Tidak peduli lawan Berarti Hari ini sesuai dengan skrim? Pastinya Pastinya Mengimplementasikan eksekusinya Sudah perfect tuh Perfect aja Perfect kayaknya Tidak boleh 7 ya perfect ya 2-0 berhasil didapatkan Tapi momen-momen Kita melihat game 1 dan game 2 Sepertinya lumayan ketat ya Upi ya Lumayan Lumayan ketat Gimana sih untuk pertarunganmu hari ini Apalagi di match kedua Di minggu yang kedua Untuk Upi Apa ya Senang sih Bisa ketemu temen Dulu Temen di MDL Senang bagaimana? Ya senang aja Lalu dibandingkan dengan MDL Bagaimana performanya sekarang? Apakah kalian berdua sekarang menjadi 2 pribadi yang berbeda? 2 performance yang berbeda? Enggak sih sama aja sih Sama aja Samanya seperti apa itu? Sama-sama Sama DMPL sekarang Ya Terima kasih Upi Namun kemarin kan cukup Dramatis ya Ini bahkan dari hasil kemarin membuat Talent Inggris dan Indonesia Punya 2 suara yang berbeda Talent Indonesia Full suara Untuk berpikir bahwa Alter Ego akan menang Apakah itu karena Performance kalian yang lagi up and down Sehingga biasanya kita tahu Semua orang pasti akan vote Penatik Onyx akan menang 100% Tapi kali ini berbeda Bagaimana Ki Boy melihat hal ini nih? Mulai ada wajah-wajah Ada orang-orang Yang melihat penampilan kalian up and down seperti ini Emang lagi seperti itu atau gimana Boy? Gimana Boy? Ya kalau dari gua Paling emang Udah banyak berkembang juga lah Tim-tim juga Baru banyak PR-PR baru juga kan 13 Terus 14 Eh 14 Salah Terus kayak apa ya Emang kita juga lagi butuh banget belajar juga lah Lagi berusaha kembali Seperti Onyx yang sebelumnya lah Terus Ya kita banyak belajar juga lah Dari setiap kekalahan intinya Nah kemarin baru aja ya Masih fresh banget nih Kekalahan pertama Onyx di season ini Dengan 0-2 Pelajaran apa yang paling kalian petik nih Dari match kemarin Kalau itu sih dari kapten kita sih Oke kapten Ten Kapten Pelajaran apa Ten? Pelajarannya Jangan kalah Tetap Belajar Apa belajarnya itu? Maksudnya kalau kalah kan belajar gitu loh Budi Jadi ya improve-nya hari ini Improve-nya hari ini? Apa yang kalian paling improve nih untuk hari ini? Rambut sih Ihh rambutnya Gimana? Cewek tolong dijelaskan Biar kita gak kemana-mana nih Rambut improve Oh oke Dari punyamu sendiri berarti ya? Biar lebih fresh gitu Soalnya kok siap juga habis potong rambut kan Asyik Refresh Oke Biar refresh Namun disini juga ada Kyrie yang kembali hadir Di panggung MPL Kyrie you face Nile You face Nile And how do you see Nile In Alter Ego Surprise Magic Apa pertanyaannya? How do you see Nile? Gimana ketemu Nile Sekarang di tim yang berbeda lagi Dulu kita tahu ini kayak wow Nile dan Kyrie mungkin bisa jadi Lawan sparring Pada saat di Onyx lalu Nile ke Geek Fam Sekarang Nile di Alter Ego Gimana kamu ngeliat Nile yang ada di Alter Ego? Jago Tapi menurut gue jagoan yang Pasti emas di Geek Fam Oh iya? Ada apa tuh? Apa bedanya Nile yang dulu dan sekarang? Ya Enggak Enggak Over Over Mungkin dulu Nile kayak Gameplay dia lebih agresif Dulu lebih agresif? Tadi kurang agresif? Iya Wah Dan kamu sendiri lebih suka melawan Asasin Jungler-jungler yang agresif seperti itu Kyrie? Iya benar Ketika melawan jungler agresif Apakah Kyrie juga akan lebih agresif lagi? Lagi terpicu kah? Kita lihat aja nanti Mungkin leg 2 pas lawan Nile Oh iya Gemes ya Ky? Apa? Ingin juga kemarin? Benar Oke Ini akan leg kedua masih panjang Tapi kita bisa dengar sekarang Apa yang harus kita nantikan nih Untuk leg kedua Penantik Onyx dan juga Aror Q Housi Apa-apa sorry Itu apa? Apa kenapa? Apa yang kamu ingin menikah? Apa yang kamu ingin menikah? Gileng aja gileng Lu yang ditanya cok Gak ada Tadi yang ditanya Gak lah lebih aja lah Jubir, jubir Apa? Jubirnya Kan kalah kemarin kayaknya Siapa yang paling sakit hati kemarin? Gileng sih kayaknya Gileng? Setau gue dia pakai lagu apa lang kemarin yang sedih dong Sedih ya kemarin? Sedih ya kemarin? Sedih ya kemarin? Namun kesedihan kemarin tentu terbalas hari ini Betul Coba dong Budhe kepengen tau Kata-kata dari Sang kapten Untuk kemenangan hari ini Asi, kata-kata Cewe Budhe, Budhe Gak ada pantun Budhe Katanya Kairi mau pantun Dia udah siapin Wih Budhe sambil video nih Ayo Ayo nih Ayo Let's go Gimana nih? Loh Kan kamu sudah siap-siap Siapin dong Siapin dong Cewe Bilang ya Budhe Kalau udah ready ya Kita tungguin kok Loh Kita Oh udah Udah Ini kan gampang banget Kalau ini Z flip mah 321 dong 321 Sudah petik Silahkan cewe Ya cewe Kala 2-0 Jangan panik Asik Cakep I love you Sonic Wih Itulah dia caster Back to you Oke Oke kasih gitu aja interview dari Fanatic Onyx Setelah menang 2-0 Atas Alter Ego Bangkit Setelah kekalahan kemarin Atas RRQ 2-0 Ya guys ya Dan terlihat tadi Kayaknya begitu gemas Dengan kekalahan kemarin Dan Pengen Nge Lawan RRQ Delay kedua Kayaknya udah gak sabaran juga Oke guys Sampai jumpa Dadah Tampak